Perusahaan teknologi ASL Amerika Serikat mengumumkan beberapa produk terbaru dalam acara yang digelar di kantor pusat Apple di Cupertino kemarin. Salah satunya adalah Apple TV terbaru yang oleh CEO Apple, Tim Cook, diprediksi akan disukai para penggunanya. Apple TV terbaru dilengkapi dengan fitur yang inovatif dengan lebih dari 5.000 aplikasi. Apple TV jenis sebelumnya mendulang keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan tersebut. Apple juga memamerkan iPhone terbaru yang berharga lebih murah dengan menargetkan pembeli khususnya di pasar Tiongkok. iPhone baru ini disebut iPhone SE dan dibanderol dengan harga mulai 5,3 juta rupiah. Selain itu, Apple juga mengumumkan salah satu produk unggulannya, Apple Watch, yang dirilis sejak setahun lalu. Apple menurunkan harga Apple Watch di kisaran 4 juta rupiah. Model baru Apple Watch diprediksi akan hadir musim gugur mendatang. Yang tidak kalah menarik, Apple juga memperkenalkan Lion, sebuah robot yang digunakan perusahaan tersebut untuk memisahkan iPhone bekas dan memperbaiki bahan-bahan yang masih dapat didaur ulang. Langkah ini merupakan upaya Apple dalam membantah kritik yang selama ini mengatakan bahwa produknya tidak ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton!